Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman US Gallery Kembali lagi bersama saya Kang Sandi Di channel US Gallery Untuk video kali ini Saya mau review lagi golok Namun golok ini sudah ada pemiliknya Insya Allah ini akan dikirimkan hari ini Sebelum kami kirimkan Ini akan kami review dulu Oke goloknya seperti apa Kita lihat langsung aja nanti ya Namun sebelum kita review goloknya Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Boleh dibantu untuk di subscribe Untuk kami jauh lebih baik lagi ke depan Insya Allah kami akan terus mereview golok Untuk keperluan teman-teman semua Yang memang misalkan lagi membutuhkan Pekakas golok tersebut Terima kasih kita langsung saja ke video ini Oke teman-teman Ini dia golok yang akan kita review Dan golok ini sudah ada pemiliknya Teman-teman golok ini sudah dikesan Namun nanti jika teman-teman semua Memang menginginkan juga Golok model seperti ini dengan bahan yang sama Boleh kita nanti cantumkan di deskripsi ya Untuk kontak yang bisa dihubungi Kita lihat daleman dari golok ini Ini kita pakaikan box Dengan akrilik digeser Ini adalah golok sembelih Made in dari Cibatu Ya khas banget Khas dari Cibatu Kita bisa lihat khas dari Cibatunya adalah Di sini semuanya pakai aksesoris Simpai kuningan Simpai kuningan Kemudian kita ukir Aksesorisnya Baik dari aksesoris bawah Simpai kuningan Simpai kuningan Kemudian sopal dan Aksesoris di handle ya Kita lihat lebih dekat nih Keren banget Ya Full kuningan Aksesorisnya Mantap Nah untuk material handle dan sarung Ini kita pakai dari tanduk Tanduk yang bule ya Kita pakai material tanduk bule Untuk golok ini Dan untuk material Dalam Kita lihat Ini kita pakai Baja LMAX Ya kita pakai LMAX Bentuknya seperti ini Ya ini Baja LMAX Dengan proses Kita BG ya Kita BG ini Ramping ini sudah Sangat tajam Ya Untuk ukurannya sendiri Golok ini punya ukuran Untuk panjangnya Ini adalah 38 cm Kemudian untuk Lebarnya ini 4 cm Dan ini tebalnya 5 mm Ya Mantap ya Dan ini golok sudah ada Pemiliknya teman-teman Ya ini ada Kang Kostaman Ya Sengaja Sebelum dikirim Kita review dulu ya Kang ya Goloknya Oke Kemudian ini bagian depan Kita pakai Ricasso Sehingga ini Tidak tajam ya Mantap sekali Goloknya Oke Untuk goloknya sendiri Ini penyepuhan Sudah keras ya Ini pakai Sepuhan Fabric Atau Vacuum 4 Nines Ini 60 HRC Sehingga Ini sudah Sangat kuat Sekali di asah Ini mampu Untuk Digunakan Berulang-ulang ya Oke Langsung Kita coba nih Ke Media plastik saja Selamat menikmati Selamat menikmati Kita coba Sekali lagi Sudah keren sekali Ini teman-teman Sudah super tajam Dan siap Kirim Oke teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Untuk teman-teman semua yang Mau punya golok seperti ini Boleh langsung Kontak kami WS Gallery Ada di deskripsi video Di situ lengkap Nanti ada nomor telepon Yang bisa dihubungi Kemudian Bisa juga Informasi mengenai Semua golok ini Ada di deskripsinya Terima kasih telah menonton Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di next video Terima kasih telah menonton